Halo semuanya, aku Lian, balik lagi di channel aku Pertama-tama, sorry banget Karena suara aku agak serak Penduruanku lagi gak enak Lagi batuk dan sedikit pilek Jadi kalau misalkan suara aku agak gak jelas Tolong dimaklumi Dan sesuai judul ya di video ini Aku mau review salah satu hotel kacil yang ada di Kute Mungkin ini barangkali bisa jadi rekomendasi juga Buat teman-teman yang cari tempat stay di daerah Kute Sebelum aku lanjutin videonya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya teman-teman Supaya channel ini terus berkembang Dan thank you banget buat kalian yang udah support channel ini dari awal Aku udah sampe ke hostelnya Kita langsung masuk aja Kita liat kayak gimana hostelnya Let's go Hostel atau dormitory Atau kapsul hotel Atau apapun itu Yang sistemnya shared rooms Masih belum populer untuk dijadikan pilihan tempat stay bagi orang Indonesia Terbukti pas aku stay di hostel ini Cuma ada satu orang Indonesia aja Di antara puluhan tamu yang stay disini Mungkin karena banyak rules yang mereka belum tau Dan berbagai alasan seperti privasi dan keamanan Yang membuat ragu untuk mencoba stay di tempat seperti ini Padahal ada banyak kelebihannya loh stay di hostel seperti ini Kira-kira ada apa aja ya? Nah hari ini aku mau cobain stay di salah satu kapsul hotel yang ada di Kute Namanya Bread and Jam Dan aku bakal tunjukin ke kalian gimana sih pengalaman aku stay di kapsul hotel ini Awalnya aku agak kesusahan buat nyari lokasinya Karena ada di dalam gang buntu gitu Tapi kalau kalian cek di Google Maps Disitu ada koordinatnya Pas pertama nyampe Dari luar keliatan ukuran hostelnya gak terlalu besar ya Menurut aku lebih mirip kayak rumah bentuknya Di depan ada signage bread and jam yang cukup gede Nah pas pertama kali dateng Kalian bisa pencet bell yang ini Nanti akan dibukakan sama petugasnya FYI nih Soalnya pintu utama ini akan selalu terkunci otomatis Untuk security atau keamanan Jadi gak semua orang bisa keluar masuk area hostel seenaknya Begitu masuk ke dalam hostelnya Kalian wajib buat lepas alas kaki Dan kalian taruh di rak sepatu yang ada disini Siang Beli Saya mau check in ya Di sini dulu Waktu check in Kalian akan dimintain KTP Dan wajib mengisi form tamu Abis itu kalian bakal dapet kunci kamarnya Nah disini kuncinya ada dua teman-teman Yang pertama bentuknya kartu Kunci ini untuk masuk lewat pintu depan yang tadi Kalian bisa tap di scanner yang ada disini nih Kunci yang satunya untuk masuk ke kamar kalian Tapi it's tunggu dulu Sebelum masuk ke kamar Aku mau ajak kalian buat ngeliat situasi area hostelnya Oke Area resepsionisnya gak terlalu besar Di kaca meja resepsionis ada hostel rules Yang bisa kalian baca biar kalian tau apa yang boleh dan gak boleh kalian lakuin disini Di sebelah resepsionis ada kitchen sink Di sebelahnya lagi ada welcome board Buat kalian yang hobi coret-coret Boleh tulis apa aja Gak cuma di papan tulis Kalau kurang puas Kalian juga bisa ninggalin jejak di guestbook ini Di sebelahnya lagi ada dua meja dan bangku Ini adalah tempat breakfast Di samping ada pc Yang bisa kalian pakai untuk browsing Streaming Nonton youtube Nonton film Nonton abnomad Dan lain-lain So jangan lupa subscribe ya Subscribe Hahaha Ada living room lengkap dengan LCD TV yang gede DVD Dan ada TV kabelnya juga Ada buku-buku Congkla Dan buat kalian yang mau lebih sans Ada beanbag juga buat lelele Oke sekarang waktunya kita masuk ke kamar Skuy Oke guys aku baru aja udah selesai check-in Dan disini aku dikasih welcome drink Kita cobain Terosnya lah Segera banget Oke sekarang ini aku mau dianterin sama belinya Langsung ke kamarnya Ayo Oh iya Abis yakin tadi Kalian bakal dianterin belinya ke kamar kalian Biar kalian gak modus Pura-pura nyasar ke kamar sebelah kan Jadi sekarang ini aku baru aja masuk ke dalam kamarnya Ini aku booking dengan tipe kamar yang kapsul Seperti yang bisa kalian lihat di belakang aku situ Satu kamar ini terdiri dari ada delapan kapsul Salah nih Yang bener bednya cuma tujuh Karena bed yang dibawah aku ternyata emang kosong Jadi sengaja dikosongin untuk tempat naruh tas By the way sekarang ini lagi siang Kamarnya lagi sepi banget Karena pada keluar Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian Kita dapet apa aja Let's go Yang pertama disini Di sebelah pintu masuk Jadi disini ada locker Jadi masing-masing bed itu punya satu locker Lockernya itu disini Gak ada gemboknya Jadi buat kalian yang mau naruh barang disini Kalian mesti bawa gembok sendiri Oke Jadi ini penting banget sih buat safety Soalnya kan kalian sharing ruangan dengan orang-orang yang tidak kalian kenal temen-temen Tapi sayangnya aku sekarang gak bawa gembok Jadi kayaknya ransel aku bakal aku bawa tidur di samping ranjang aku aja Di sebelah sini ada jemuran handuk Di sebelah sini ada di ujung ruangan di sebelah situ Untuk kamar mandinya Di setiap ruangan itu ada dua Yang pertama disini shower room Dan yang sebelah sini itu closet Jadi antara shower sama closet itu dibisah Uniknya di hostel ini Jadi meskipun siang kita gak nyalain lampu aja Itu ruangannya udah cukup terang temen-temen Karena bisa kalian lihat Nah di atas itu ada penerangan dari sinar matahari Meskipun siang dia saving energy Dan lebih terang dibanding kita menggunakan lampu Terus kemudian disini ada wastafel Ada tempat naruh sabun, sampo Dan ada colokan juga Buat kalian yang mau shaving atau hair dryer Nah kita lihat nih shower roomnya kayak gimana Jadi kalau shower roomnya itu Di dalamnya sih gak terlalu luas ya Soalnya ini kan cuma untuk bilas aja Untuk mandi aja Kalau kalian mandi jangan lupa Kordennya ditutup kayak gini Supaya airnya gak muncrat ke pintu Nah ini closet Sekarang waktunya aku buat nyobain tidur di capsule bednya Jujur naik tangganya dari bawah ke atas itu cukup sulit ya Karena tangganya itu ada di tengah-tengah Antara ranjang yang satu dengan sebelahnya Selain itu juga handle tangganya itu besar-besar temen-temen Jadi cukup sulit untuk digenggam Karena kita naiknya itu habis dari tangga itu harus agak miring Jadi bukan lurus ke atas tapi miring temen-temen Itu agak susah sih Jadi kalian mesti agak hati-hati naik tangganya Oke sekarang kita lihat di ranjangku ada apa aja Oke guys sekarang ini aku sudah masuk ke capsule bedku Dan disini ada handuk Ukurannya lumayan besar ya handuknya Disini juga ada selimut Cukup tebel selimutnya Di belakang sini ada bantal Lumayan empuk Dan disini ada jemuran handuk Dan karena aku dapet di bed nomor satu Di sebelah kiri sini ada jendelanya temen-temen Nih jadi lebih terang Dan di sebelah sini ada lampu tidur dan colokan Untuk bednya sendiri menurut aku lumayan empuk ya Bantalnya juga lumayan empuk Dan spraynya bersih banget Masih di dalam hotel ini Kita lihat ada apa aja fasilitasnya Baca buku itu belum lengkap kalau gak sambil ngeteh Nah disini udah disediain teh celup Kopi, gula, dan air panas Yang bisa kalian minum sepuasnya Dan it's free Tapi kalian harus bikin sendiri ya Cheers Sambil nonton TV Enak nih kayaknya Sore-sore ngeteh sambil nonton TV Mantep banget Kalau kalian amatin Di sekitar hostel ini Banyak banget tanaman Jadi lebih hijau dan seger sirkulasi udaranya Hostel Bread and Gemini support banget Dengan recycle dan go green temen-temen Jadi tempat sampahnya itu Udah disiapin tiga macam Jadi kalian itu Diajarkan untuk memilah tuh Jadi ada sampah yang bisa didaur ulang Dan ada sampah yang tidak bisa didaur ulang Dan gak cuma itu Tapi kalian juga bisa ambil Tas kresek yang ada disini Dan bisa kalian pake Itu free Jadi ini mungkin bekas-bekas Dari tamu-tamu yang dateng kesini Dan satu lagi nih Buat yang duanya ngerokok nih Disini gak boleh ngerokok ya temen-temen Jadi kalau kalian mau ngerokok Kalian harus keluar dulu dari hotel ini Oke Banyak juga fasilitas bersama lain Yang boleh kalian pake Kayak pulkas Luggage corner Dan lain-lain Aku cobain naik ke lantai 2 Ternyata di atas juga ada kamar lagi Tapi katanya di lantai 2 ini Tipe kamarnya private room kayak gini Jadi mirip kayak yang aku review di video kemarin Jadi aku bikin cita sendiri Dan jangan lupa Habis kalian minum Kalian cuci gelasnya juga sendiri Oke Jadi disini tanggung jawab Akan diri kalian sendiri So Soal kebersihan juga sama Oke guys Disini juga ada free wifi Dan tadi aku udah cek Speednya itu lumayan kenceng ya Jadi untuk downloadnya 7 Mbps Dan untuk uploadnya 5 Mbps Jadi kalian gak usah khawatir Disini Walaupun provider kalian gak ada sinyal Tapi gak bakal kehilangan Akses internet lah pokoknya Disini Kalau suruh-suruh gini Suasananya tenang banget Jadi buat kalian yang mau istirahat Disini kan totally buat istirahat ya Jadi kalau kalian mau yang full entertain Pasti kalian lebih pilih untuk stay di hotel Tapi kalau untuk yang hostel Atau kapsul hotel Atau dormitory kayak gini Kebanyakan mereka disini buat sleep aja And then mereka habis Pagi itu udah pergi Ntar balik malam lagi Kayak gitu Habis itu Sempet main komputer sebentar Terus Oke guys Jadi aku baru aja udah selesai Makan Dan sekarang udah jam 10 malam Aku besok mau bangun pagi Buat shooting timelapse Buat subuh Jadi kayaknya aku mau tidur duluan Karena mungkin jam 4an Aku mau bangun See you Ini pura-pura doang sih Sebenernya gak langsung tidur Masih main tape Mandi Ya you know lah Cuma udah capek ngevlog seharian Yaudah lah ya Lanjut besok aja Good night guys Bangun jam 5 pagi Dan aku cek hordennya Ternyata yang seruangan sama aku Masih lagi pada tidur Jadi aku gak bisa ngomong di dalem So Timelapse dulu deh Good morning guys Selamat pagi Jadi Ini masih pagi banget disini Sekitar jam 7an Dan tadi aku di dalam ngomongnya gak bisa terlalu kenceng Karena Ada yang lagi tidur Jadi Mestinya ngomongnya Agak pelan-pelan Kalian juga Kalau ntar Misalkan Kalian mau cobain Stay di hostel manapun Kalian juga harus toleransi sama Tamu yang lain Gak cuman ngombrol aja sih Tapi Misalkan kalian packing dan segala macem Aku suggest Kalian lakukan itu di Ruang public kayak gini Yang di area TV Dan segala macem Oke Sekarang udah jam 7 Dan aku Udah bisa breakfast Aku mau kasih liat ke kalian Kayak gimana breakfastnya disini Ayo Sesuai dengan Nama hostelnya ya Brand and Jam Jadi disini Breakfastnya itu juga Disediain roti dan selain Dan selainnya itu disini Katanya hobbit semua loh Jadi Kayaknya sih enak ya Kayak fresh gitu Rotinya disini juga udah Disediain yang Kecil-kecil kayak gini Sama yang roti tawar Ada toasternya juga Aku mau langsung cobain aja You ain't got the answers man You ain't got the answers Makaan Makaan Wah, ini enak sih teman-teman Selai manganya Aku suka banget Jadi dia rasanya gak terlalu manus Dan manganya tuh kerasa banget gitu Aku masih ingin sedikit teman-teman Pengalaman ku stay di hostel ini Seperti yang aku bilang di opening video yang kemarin Tenggoroanku sekarang ini lagi sakit Tenggoroanku lagi gak enak Lagi batuk dan sedikit pilek Jadi kadang-kadang itu batuk-batuk gitu teman-teman Tapi tricky-nya adalah Aku gak bisa kontrol Karena kadang-kadang itu Aku batuk-batuk sendiri kan Jadi Gimana dong Kayaknya Harusnya ada tambahan rules deh Tamu yang batuk Dilarang check-in I've been doing this more than you You ain't got You ain't got the answers Makan zui Aku suka banget sama selai manganya Kalau kalian suka Kalian juga bisa beli selai manganya Buat kalian bawa pulang Tapi pas aku mau beli Ternyata yang selai mangga abis Jadi beli yang rasa siresat Gapapa deh Barusan aku udah selesai sarapan Udah mandi-mandi Dan bentar lagi kayaknya aku mau check out Aku seneng banget experience aku stay disini Hostelnya keren banget Walaupun lokasinya itu memang sedikit agaknya lempit ya Jadi kalau dari arah jalan besar Itu masuk ke gang lagi Terus masuk ke gang lagi gitu temen-temen Ketika kalian masuk ke dalam Bener-bener atmosfernya tuh beda banget Dan suasananya homey banget Aku suka banget Very quiet Breakfastnya aku suka banget Walaupun cuma roti sama selai Tapi selai manganya tadi enak banget Asli enak banget Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini temen-temen Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku di Appromatravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye